Pemirsa ratusan anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan diajak ikut merasakan udara segar dan sejuk di Kebun Raya Eka Karya Bedugul. Mereka tidak datang sendiri, namun diundang keluarga besar PT Indo Bali Gas saat acara Family Gathering. Wajah-wajah ceria terpancar dari ratusan anak-anak penghuni sejumlah panti asuhan. Begitu bus yang mereka tumpangi tiba di Kebun Raya Bedugul. Sedikitnya dua ratusan anak-anak yatim piatu ini diundang hadir saat acara Family Gathering keluarga besar PT Indo Bali Gas. Mereka berasal dari panti asuhan Al-Inayah Kediri Tabanan, anak-anak yatim piatu dari panti asuhan Nul Muhammad Bedugul, serta anak-anak ngaji Surya Buwana Tepeki di bawah binaan Dewi Supriyani. Di Kebun Raya Bedugul, anak-anak yatim piatu ini diajak mengikuti bermacam lomba, seperti lomba makan kerupuk, lomba membawa sendok berisi klereng, lomba memasukkan jarum ke botol, serta aktivitas keceriaan lainnya. Salah satu pendamping dari panti asuhan Al-Inayah Kediri Tabanan, Kolil, menyatakan, keceriaan ini bukan kali pertama bagi anak-anak binaannya. Tahun sebelumnya, anak-anak sejumlah panti asuhan dan juga panti asuhan Al-Inayah diajak ikut mandi bersama di pusat wahana air di daerah Pecatu. Kolil menyatakan, bagi anak-anak panti asuhan, kegiatan semacam ini sangat berarti buat mereka dan dapat menjadi media hiburan dan rekreasi. Ini sudah beberapa kali diundang oleh puani, dulu di waterpark, di kerenpark, di sebuah, dan di rumahnya juga, dan setiap kali bulan puasa juga kami diundang. Kami ucapkan terima kasih banyak, semoga puani sekeluarga selalu memberikan kesehatan oleh puani Mokasi. Family Gathering Keluarga Besar PT Indo Baligas di Kebun Raya Bedugul, menurut Dewi Supriyani, sebagai pemerakarsa kegiatan ini menyatakan, family gathering yang menggandeng anak-anak dari sejumlah panti asuhan ini untuk memumpuk persedaraan di antara karyawan, staff, dan keluarga di PT Indo Baligas, sekaligus membagi rejeki perusahaan kepada anak-anak yatim piatu. Bakti sosial ini juga akan terus berlanjut dan aktivitas rutin ini tentu akan tetap melibatkan anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Kami rutin adakan kalau gathering ini, kalau ada waktu ya setahun sekali, kalau enggak dua tahun sekali. Kebetulan tahun ini ya bagi-bagilah yang dikasih sama Tuhan, terutama kepada anak-anak yatim piatu yang sudah kami bina selama ini. Kali ini baru bisa mengajak anak yatim, tapi insya Allah kita akan dilihatkan sebagai penyemangat family gathering, keluarga besar PT Indo Baligas ini disiapkan beragam hadiah menarik kepada pemenang lomba dan undian door prize. Tim Liput